Baik, selamat pagi, siang dan sore atau malam Jadi, soalnya sekalian Ini adalah materi kuliah Dasar pemodelan air tanah Dengan topik diskretisasi domain Yang saya bagi menjadi dua bagian Dan seperti biasa Metode pembahasan ini Saya berikan dengan cara yang sangat sederhana Natural Primitif Agar saudara dapat memahaminya dengan baik Itu ya, lanjut Baca di sana penjelasannya Ini penjelasan yang lebih singkat saja Tapi sebelum ke Materi diskretisasi domain ini Saya akan kembali lagi ke sebelumnya Materi sebelumnya Ya, jadi saudara masih ingat Di dalam pemodelan Itu ada yang namanya Interest area Itu ya Yaitu daerah yang Menjadi masalah Yang itu akan kita pecahkan Nah, kemudian yang kedua Kita akan mengenal yang namanya Model area Model area ini tentunya lebih besar Daripada Apa Daripada Interest area Terus kemudian yang paling besar Kita sebut sebagai Kita sebut sebagai Reset area Saudara masih ingat itu ya Nah Daerah inilah yang nanti Yang kita sebut sebagai model area Ini adalah Nanti di dalam Groundwater modeling Deming itu disebut sebagai Kal Kulat Area Jadi daerah yang terhitung Nah Di dalam diskretisasi Domain itu nanti Yang dimaksud Domain itu Sebenarnya sebuah daerah Yang didiskretisasi Dibagi-bagi Menjadi suatu bagian Yang kecil-kecil Nah Daerah yang dibagi itu adalah Daerah Model itu Atau model area itu Jadi yang didiskret Itu adalah Model area Ini nantilah yang dilakukan Diskretisasi Ya Jadi yang diskretisasi Domain itu adalah Diskretisasi Model area Nah Sekarang sebelum Kesana Kenapa harus Didiskretisasi Nah Di dalam Pemodelan air tanah Pemodelan air tanah Itu Sudah masih ingat Salah satunya Itu adalah Diselesaikan dengan Model Matematika Model matematika Ini ada yang Sederhana Dan komplek Serta masih ingat itu ya Sederhana Dan komplek Nah yang komplek inilah yang diselesaikan dengan Numerik Metode numerik Karena Pemodelan air tanah itu Sangat komplek Sehingga nanti diselesaikan dengan metode numerik Nah metode numerik inilah yang memerlukan diskretisasi Nah Numerikal model Yang kita sebut nanti Numerikal model Itu nanti disini ada dua Metodenya Satunya adalah Finite Eremen Dan Finite Difference Ini Matematikanya Nah Keduanya ini Keduanya ini Adalah Memerlukan Dengan Cara Matrik Dibagi kecil-kecil Nah Karena matrik inilah Maka Ini Memerlukan Diskretisasi Sudah masih ingat matrik Matrik itu adalah Daerah Saya ulangi Diskretisasi Matrik itu Pembagian Yang masih seperti ini Sudah masih ingat Ini adalah X Ini adalah Y Ya Maka Titik ini Titik ini Titik ini Titik ini Sudah masih kenal X Y Ya Inilah sepertinya yang didiskretisasi Nah Nanti Daerah yang dimodel itu Dibagi-bagi Menjadi bagian-bagian kecil Dengan metode Finish Elemen Ataupun Finish Difference Nah itulah yang dimaksud dengan Diskretisasi model Nah kemudian Seperti apa Diskretisasi model itu Nah maka Tadi sudah saya sampaikan Sistemnya Sistem Diskretisasi Diskretisasi Itu ada yang satu Memakai point Dan satunya block Jadi ada yang point Dan ada block Itulah yang disebut sebagai Sistem diskretisasi Nah ini dari Sistemnya Kalau dari Bentuknya Bentuk Diskretnya Itu nanti Ada yang Satu Itu adalah Kalau yang begini Bujur Sangkar Dua Ada yang Persegi Panjang Ada yang Persegi Tiga Terus ada juga yang Dia Polygon Itu ya Ini bentuknya Bentuk Diskretnya Kalau dari Sistemnya Maka itu ada Dua Yaitu Point Dan block Nah ini nanti akan Berkaitan dengan Metode tadi Finite Difference Dan finish Element Nah Kita lihat Gambar berikutnya Nah Terus Yang point Sekarang ya Point Point Itu adalah Seperti ini Nah Ini adalah Point Ini adalah Point 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 Dan seterusnya Point ini Di dalam Diskretisasi Disebut sebagai Nodal Point Ya Jadi Ini adalah Titik Dimana Kita Memberikan Input Masukan Di dalam Model Nanti Semua Parameter Itu Dimasukkan Di dalam Nodal Point Jadi Titik ini Adalah Input Dari Sebuah Value Itu Adalah Yang Point Nah Yang Block Block Yang Block Itu Bedanya Adalah Seperti ini Titik Inputnya Itu Bukan Di Titik Potongnya Tetapi Ada Di Tengahnya Ini Dengan Sistem Block Jadi Beda Ini Adalah Yang Di Atas Itu Adalah Needle Point Di Sini Adalah Sistem Block Nah Kalau Kita Lihat Gambar Ini Lebih Jelas Maka Yang Sistem Block Ini Adalah Dengan Metode Finish Difference Di Sini Dimasukkan Titik Titik Block Sedangkan Finite Element Itu Menggunakan Nodal Point Di Gambar Yang Tadi Ini Tadi Ini Adalah Gambar Yang Rektanguler Jadi Yang Ini Adalah Yang Rektanguler Kota Kota Ini Kota Kota Sedangkan Yang Disini Yang Disini Ini Adalah Apa Ini Segitiga Tapi Intinya Adalah Nodal Point Itu Ada Di Titik Simpul Di Nodal Point Nodal Point Itu Adalah Di Simpul Lalu Ini Adalah Nodal Point Itu Di Block Ini Adalah Finite Element Dan Ini Finite Different Itu Ya Nah Ini Contoh Aja Ini Grid Diskretisasi Itu Sebenarnya Type Of Domain Diskret Jadi Titik Apa Daerah Penelitian Yang Diskretisasi Dibagi Menjadi Daerah Yang Kecil Kecil Bentuknya Tadi Ada Yang Segitiga Ada Segitima Ada Segitipanjang Persegi Panjang Ada Bujur Sangkar Ada Itu Adalah Bentuknya Jadi Kalau Yang Ini Block Ini Adalah Yang Point Nah Ini Bedanya Jadi Finite Different Dan Finite Element Jadi Di Finite Difference Ini Ini Yang Tadi Finite Difference Yang Diblok Di Tengah Tadi Itu Adalah Mendefinisikan Sel Nodalnya Kalau Ini Any Point Di Dalam Element Point Itu Di Dalam Perkiraan Interpolasinya Nanti Saya Jelaskan Itu Apa Maksudnya Tapi Ini Adalah Perbedaannya Nanti Secara Jelas Saya Jelaskan Ya Kira-kira Itu Dulu Jadi Ada Tadi Yang Harus Saudara Faham Ini Dulu Dari Bentuknya Itu Ada Diskretisasi Bentuk Itu Blok Dan Point Dari Maaf Dari Sistemnya Kalau Bentuknya Dujur Sangkar Dan Persegi Panjang Kemudian Agas Ketiga Dan Sebagainya Ini Namanya Point Dan Block Ya Jadi Sistemnya Yang Berbeda Di Dalam Pemasukan Datanya Yaitu Diskretisasi Nanti Saya Lanjutkan Lebih Lanjutkan Lebih Jelas Lagi Nah Saudara Lanjutkan Lagi Gambar Ini Gambar Ini Menunjukkan Di Atas Ini Adalah Block Sistem Block Sistem Block 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 Jadi Ini Titik Nodalnya Apa Artinya Bahwa Titik Ini Ini Mewakili Satu Kota Ini Titik Ini Mewakili Satu Kota Ini Titik Ini Mewakili Kota Jadi Satu Value Disini Itu Sebetulnya Secara Matematik Ini Mewakili Mewakili Nilai Sekota Ini Titik Ini Mewakili Ini Ini Mewakili Ini Ini Adalah Block Sistem Nah Kalau Yang Point Sistem Sudah Lihat Ini Titik Ini Mewakili Setengah 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 Disana Setengah Disini Setengah Jadi Mewakili Ini Titik Ini Mewakili Ini 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 Titik Ini Mewakili Ini Ini Dan Seterusnya Jadi Kalau Sudah Lihat Nanti Baik Block Maupun Point Secara Matematik Itu Sama Menghitung Sama Jadi Saya Lihat Ini Mewakili Ini Nah Kalau Point Point Misalnya Ini Point Ini Mewakili Setengah Ini Setengah Ini Setengah Ini Berarti Point Ini Ini Mewakili Ini Poin Ini Mewakili Ini Poin Ini Mewakili Jadi Semua Daerah Ini Nanti The Baik Maupun Block Maupun Point Itu Sama-sama Menghitung Seluruh Daerah Yang Didiskritisasi Ini Misalnya Daerah Penelitian Ini Daerah Penelitian Kemudian Kita Grade Satunya Memakai Finish Difference Satunya Finite Element Itu Nanti Sama Jadi Ini Memakai Ini Mewakili Ini Ini Mewakili Ini Ini Mewakili Kesana Sebaiknya Ini Mewakili Jadi Sebenarnya Sama Saja Itulah Yang disebut Sebagai Diskritisasi Domain Nah Nanti Daerah Penelitian Daerah Penelitian Itu Akan Dilakukan Bukan Daerah Penelitian Tetapi Daerah Model Jadi Kalau Saudara Masih Ingat Misalnya Ini Ada Satu Sungai Kemarin Ini Ada Lake Terus Ini Ada Apa No Flow Terus Ini Ada Ya Katalah Ini Laut Sudah Masih Ingat Ini Adalah Head Constance Head Control Boundary Ini No Flow Ya Ini Constant Head Constant Head Control Boundary Ini Adalah Bisa Influde Atau Apa Free Control Boundary Ini Adalah Head Control Boundary Maka Kalau Ini Ada Daerah Interest Area Disini Misalnya Daerah Pemumpaan Atau Pencemaran Di Daerah Ini Maka Apa Yang Sudah Lakukan Ini Adalah IA Interest Area Model Areanya Adalah Yang Ini Maka Ini Adalah Model Area Yang Dibatasi Oleh Boundary Condition Nah Dari Boundary Condition Itu Inilah Nanti Yang Dilakukan Diskretisasi Maka Yang Saudara Diskretisasi Itu Adalah Daerah Model Daerah Model Inilah Yang Saudara Diskretisasi Dan Begini 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 Dan Seterusnya Nah Nanti Yang Penting Adalah Bagaimana Menentukan Batas Di Daerah Model Ini Berdasarkan Diskretisasi Daerah Model Yang Didasarkan Pada Daerah Diskretisasi Ini Seperti Apa Tahu Ya Jadi Ini Adalah Interest Areanya Terus Ini Daerah Model Daerah Model Ini Adalah Daerah Model Model Area Ini Adalah Interest Area Yang Didiskret Itu Adalah Nanti Adalah Model Areanya Itu Ya Nah Sekarang Nanti Bagaimana Cara Menentukan Diskretisasi Ini Di Model Itu Nanti Disitu Akan Saya Sampaikan Misalnya Ini Ini Bagaimana Caranya Begini Dan Seterusnya Itu Nanti Kita Lihat Pada Sesi Berikutnya Sementara Itu Nanti Kita Lanjutkan Sebentar Lagi Nah Sudah Lihat Ini Kita Lanjutkan Ya Yang Ini Ini Adalah Diskretisasi Dengan Rektangular Dengan Konstant Grid Size Jadi Grid Sama Ya Ini Bujur Sangka Ini Yang Sedangkan Yang Ini Variable Grid Size Jadi Ada Yang Rapat Ada Yang Tidak Nanti Saya Jelaskan Kenapa Rapat Satu Tidak Tapi Intinya Ini Yang Perlu Sudara Tahu Adalah Bagaimana Cara Menentukan Cara Menentukan Daerah Terhitungnya Ini Ya Sudara Lihat Ini Ini Saya Tulis Ini Ini Itu Batas Yang Tadi Ini Itu Adalah Batas Yang Ini Ini Itu Adalah Batas Sesuai Dengan Boundary Condition Yang Ini Ini Adalah Batas Boundary Condition Nah Setelah Itu Saudara Melakukan Ini Boundary Condition Merah Itu Boundary Condition Sesuai Yang Tadi Kemudian Saudara Melakukan Diskretisasi Ini Saudara Diskret Ini Ini Diskret 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 Ini Kotak Kotak Ini Diskret Nah Kemudian Saudara Harus Melakukan Yang Namanya Penentuan Tadi Nah Maka Saudara Masukkan Ini Apa ini Nodal Point Maka Garisnya Ada Begini Nah Saudara Ikuti Ini Kesana Ini Kesini Sana Sini Sini Kesini Sini 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 Ini Ikuti Ini Nah Ini Nodal Point Nodal Point Nodal Point Nodal Point Nodal Point Maka Dia Akan Ikuti Seperti Ini 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 Adalah Nodal Point Sekali Lagi Kita Ikuti Ini Nodal Point Semuanya Nodal Point 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 Maka Yang Sudah Ikuti Adalah Ini Ya 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 Maksud Ya Ngerti Ya Jadi Kalau Ini Daerah Itu Begini Ya Kemudian Grid Itu Seperti Ini Misalnya Ini Maka Yang Saudara Cari Itu Adalah Ini Kan Misalnya Ini Ada Grid Nah Ini Grid Point Ini Grid Point Ini Grid Point Mendekati Terus Mendekati Ini Mendekati Ini Mendekati Ini Mendekati Ini Mendekati Maka Batasnya Adalah Ya Itu Jadi Saudara Coba Belajar Itu Dicarik Di Sini Kalau Dia Membuat Garis Bingkong Begini Maka Kalau Dia Grid Begini Sekali Lagi Maka Ini Tinggal Ikuti Set Set Oh Ini Set 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 Sini Sana Kesana Kesana Maka Maka Disini Akan Itu Adalah Batas Nah Yang Di Dalam Ini Di Dalam Sel Ini Ini Namanya Active Sel Yang Di Luar Ini In Active Sel Ini Daerah Ini 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 Adalah Model Area Kal Area Daerah Terhitung Ya Ini Yang Di Luar Itu Ini In Active Sel Ini Active Sel Ya Di Dalam Area Ini 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 Adalah Model Area Ini Adalah Kalkulatif Area Jadi Ini Adalah Contoh Yang Bisa Saya Berikan Ini Kalau Saudara Lihat Itu Nanti Daerah Ini Ini Adalah Daerah Yang Di Dalam Ini Semuanya Ini Adalah Ini Adalah Model Area Ya Yang Di Dalam Daerah Ini Ini Adalah Model Area Nah Itu ya Jadi Itu Adalah Diskretisasi Nah Nanti Kita Lanjut Untuk Yang Kedua Kita Lanjutkan Nanti Akhiri Sekarang Dulu Yang Diskretisasi Nanti Part Dua Akan Saya Lanjutkan Seperti Apa Diskretisasinya Datuk Duk 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 Terima kasih.